Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya sedang merangkai mesin Yamaha Miojet atau Yamaha Mio M3 buat teman-teman yang mau merangkai atau belajar untuk merangkai mesin di Yamaha Mio atau Yamaha Mio M3 boleh ikuti cara-cara yang sayang yang sedang saya lakukan ya pertama saya panaskan dulu bagian dudukan kruk as pakai touch agar lebih mudah untuk memasangkan bagian kruk asnya kira-kira saya pakai touch ini dipanaskan sekitar 5-10 menit ya tergantung alat pemanas yang kita gunakan kalau sudah sekiranya panas kita masukkan bagian kruk asnya nah jadi lebih mudah ya tidak perlu digetok atau dipukul pakai paluk juga mudah untuk langsung memasukkan kruk as ke bagian dudukannya kalau sudah ya didinginkan terlebih dahulu bagian kruk as yang dipanasinnya kita dinginkan sampai agak hangat lalu sebelum memasangkan ke bagian kruk as sisi bagian kiri ya karena kita yang karena untuk yang kita pasangkan yang tadi untuk kruk as bagian kanan kita kasih lem lalu dimasukkan disusul memasukkan ke bagian kruk as bagian kiri kalau sudah kita pasangkan keseluruhan baut kruk asnya ya menggunakan kunci T8 jangan sampai ada yang ketinggalan panjang pendeknya disesuaikan saja dengan kebutuhan dengan lubang pada bagian kruk as atau pada bagian mesinnya kencangkan secara merata ya teman-teman disilang boleh secara melingkar juga boleh lalu terakhir bukan terakhir kita pasangkan gigi pompa olinya ya teman-teman jangan lupa bagian perpaknya jangan sampai ketinggalan biar tidak ada kebocoran pompa oli biar pompa olinya menyembrot dengan sempurna ya kita kencangkan menggunakan obeng ya kalau ada obeng ketok biar lebih kencang seperti ini kecangkan secukupnya saja lalu kita pasang penutup mesinnya ya disini kita ada tiga baut yang harus kita kencangkan dua baut pendek dan satu baut panjang yang langsung sebagai pengencang bagian kruk asnya juga ya pakai konci T8 juga sama lalu kita pasangkan bagian rantai ketengnya ya kita pindah ke mesin bagian kiri kita pasangkan masukkan rantai ketengnya dan sebelumnya teman-teman biar mudah pasangkan dulu standar duanya ya lalu masukkan rantai keteng dilanjut memasangkan lidah tensionir bagian atas dibaut pakai kunci khusus yang menggunakan kunci L5 ya disini saya memakai kunci L5 dipasangkan pakai baut khusus jangan lupa dikencangkan ya dan disusul memasangkan one way yang menyambung ke gigi starter gigi starter besar lalu jangan lupa pasangkan gigi starter kecil dipasangkan penutupnya dan jangan lupa juga bos kruk asnya yang sebelah kiri ya disitu ada bosnya lalu pasangkan ke semua baut penutup gigi rantai keteng atau penutup blok kiri mesin pasangkan keseluruhan bautnya yang menggunakan kunci T8 kencangkan secukupnya lalu lanjut kita ke bagian piston ya kita pasangkan dulu pistonnya masukkan pen pistonnya dan untuk cara merangkai bagian apa namanya bagian ring pistonnya saya sudah menguploadnya sebelum saya mengupload video ini jadi boleh disimak teman-teman biar pemasangan pistonnya enggak terbalik ya dan biar motornya enggak cepat ngebul kembali kalau sudah jangan lupa pen pistonnya dimasukkan ke bagian ada alur itu alur untuk pen pistonnya nah kalau sudah kita lanjut memasangkan bagian perpak bawah nah berhubung ini perpak saya menggunakan perpak yang lama jadi saya tambahkan lem tapi kalau pakai perpak yang baru teman-teman enggak usah tambahkan lem ya cukup dibersihkan dulu bagian permukaan blok dan bagian permukaan mesinnya pakai amplas lanjut memasangkan bagian boring ya ke bagian piston untuk seperti untuk pemasangannya sudah dijelaskan sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya untuk pembagian untuk pemasangan ring pistonnya dan ini tutorial untuk merangkai bagian mesin-mesinnya saja cara memasukkannya seperti seperti yang sudah saya tunjukkan dalam video teman-teman bisa ikuti saja Nah kalau sudah masuk pasang juga di di susu pasang lidah tensionir bagian bawah dan kalau sudah masuk di susu memasangkan perpak tengah ya Hai perpak tengah setelah memasangkan perpak tengah lalu kita pasangkan bagian headnya Hai dan untuk merangkai bagian headnya Insya Allah nanti saya kasih cantumkan di link deskripsi ya untuk cara merangkai headnya dan terakhir kita pasangkan plat penutup penutup head ya yang ada bolongnya di sebelah kanan lalu pasangkan murnya kencangkan pakai kunci 12 dan jangan lupa di sebelah kanannya ada kunci L ya menggunakan kunci L dua baut kunci L menggunakan kunci L5 jangan lupa dikencangkan juga kalau sudah kencang sebelum kita menyetel ke bagian apa namanya ke bagian pengetopan atau pemasangan gigi sindrik terlebih dahulu teman-teman pasangkan bagian bagian di blok CPT pasangkan pulih depan pulih belakangnya juga ya untuk fungsinya untuk nanti menahan ketika kita mengencangkan bagian bagian gigi sindrik jadi teman-teman pasangkan terlebih dahulu bagian-bagian yang ter yang menempel atau yang terpasang di bagian blok CPT lanjut untuk pengetopan untuk pemasangan gigi sindrik kita topkan dulu ya pistonnya untuk dip letakkan posisikan di bagian atas dengan cara melihat di bagian dudukan spimanit mengarah ke depan ya searah dengan searah dengan lubang busi Nah kalau sudah searah seperti itu dipastikan piston ada di bagian atas atau top lalu kita pasangkan gigi sindrik ya cirinya ada Nah seperti itu cirinya di bagian sistrika juga ada Nah itu dipaskan saja kita masukkan giginya ke bagian rantai keteng lalu dipaskan sesuai yang ter yang menempel di bagian bloknya gigi sindriknya searah saja sejajar dengan yang menempel di bagian blok Nah kalau sudah masukkan ke bagian dudukannya dudukan noken as ada alur itu harus lurus pas dengan cantelan di gigi sindrik nah seperti itu teman-teman bisa lihat lalu kita baut menggunakan baut khusus ada yang menggunakan kunci 10 ya kita pasangkan dulu bautnya menggunakan baut 10 untuk pemasangan bautnya jangan dikencangkan dulu ya cukup dikencangkan pakai tangan dulu nah karena untuk mengencangkan kita lebih dahulu kita pasangkan dulu penonjok lidah tensionir bagian atas ya Nah ini sebagai tensionirnya kita pasangkan terlebih dahulu pakai bautnya pakai baut 10 ya baut 10 tapi kepala-kepala 8 jadi kita pakai kunci 8 agar masuk putar dulu bagian lidah tensionirnya ke bagian searah jarum jam biar penonjoknya naik ke atas dan kita mudah untuk memasangkan bagian tensionir atau mengencangkan bagian baut tensionirnya nah kalau sudah lalu kita kencangkan ya baut sintriknya nah ini fungsi dari terlebih dahulu memasangkan bagian CPT kita mempermudah agar waktu pengencangan baut sintrik nah bisa kita tahan di bagian baut puli depan ya pakai kunci 17 ditahan disitu dan kalau sudah seperti ini prosesnya kita tinggal memasangkan ke bagian rangka mesin ya saya cukupkan tutorial pemasangannya sampai disini dulu semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh